Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW Setiap kali beliau menulis surat untuk mendakwahi raja-raja Agar mereka masuk Islam Itu selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Iya Misalnya ketika Nabi Mengutus seseorang Bawa surat Untuk diserahkan kepada Raja Heraklius Raja Romawi Si Raja mengambilnya dan membaca Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi Ilahi raql Azimil rum Begitu disampai apa dia terima Surat itu Diawali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Surat ini dari Muhammad Surat ini dari Muhammad Hamba Allah dan putusannya Ditujukan kepada Heraklius Raja Romawi Jadi intinya Bismillahirrahmanirrahim Ini hal yang sunnah Tujuannya apa? Tiga Pertama dalam langkah itibah Itibah itu apa? Mengikuti Al-Quran Mengikuti Hadis Mengikuti Hadis Karena Al-Quran semua surat Diawali dengan Basmalah Itibah kepada sunnah Jelas Tadi bahkan Sunnahnya Nabi Sulaiman Dilanjutkan dengan Sampai sunnahnya Nabi Muhammad S.A.W Ini tujuan basmalah yang pertama Dalam rangka itibah Yang kedua dalam rangka Isti'anah Apa itu isti'anah? Memonhon pertolongan Kepada Allah Agar Allah S.W.T. Memudahkan urusan yang akan kita lakukan Jadi huruf Ba Bismillah Itu terkandung Kalimat isti'anah Jadi ketika Anda Mengawali aktivitas Dengan mengucapkan Bismillah Itu sama dengan Anda mengucapkan Ya Allah Aku memohon pertolongan Amin Ini tujuan yang Kedua Tujuan yang Kedua Dalam rangka apa? Isti'anah Dalam rangka Meminta pertolongan Kepada Allah Dan yang ketiga Dalam rangka Tabarru Apa itu Tabarru? Supaya Mendapatkan Keberkahan Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Iya Karena Dengan menyebut Nama Allah Akan menjadi barokah Apa itu barokah? Akan mendatangkan Banyak kebaikan Dengan kebaikan Terbuka satu pintu Akan membuka Pintu-pintu Kebaikan yang lain Ini yang kita cari Iya Kalau gak Menyebut Nama Allah Gak akan Diberkahi Itu yang masuk Dalam hadis Tadi Bahwa Misalnya Makan Gak baca Bismillah Tidak barokah Apa yang anda makan Sekalipun Banyak Makannya Terasa Betapa Jangan Makan yang anda makan Tidak menghasilkan Ketaat Beda Beda kalau Diberkahi Sedikit makan Terasa Memberi banyak Manfaat Kebadan Terasa fisik Menjadi Lebih Semangat Untuk Beramal Salih Untuk melakukan Ketaatan Itu diberkahi Itu salah satu Contoh Jadi Jemaah Alhamdulillah Ini Tentang Basmah Jadi ada Tiga Apa tadi Yang pertama Dalam Langkah Ittibar Yang kedua Isti'anah Yang ketiga Tabar Hada Fira Kumbis Daqim